Kuasa hukum Pegi Setiawan, ini Ibu Sudiantiriani, ini ibunya Pegi Setiawan, ini adiknya Fusi datangan kami kemari menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan khawatir terjadinya suap dalam sidang peradilan Pegi Setiawan kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan peradilan Pegi Setiawan ini karena kami penasihat hukum Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Bina oleh karenanya kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan sehingga ketika kami gugat peradilan kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim kami khawatir hakim menolak klien kami, peradilannya atau peradilan dari kami kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah maka kami khawatir ada suap-menyuap di proses peradilan ini itu oleh karenanya sebagai pencegahan ini baik untuk semua penegak hukum di sana di Bandung, di Cirebon, di Pemadilan Negeri Bandung agar tidak terjadi suap-suap-suap dari kencegahan termasuk sudah diterima ini ya coba lihat bang bantang bang bantang bang bantang bang bantang bang bantang bang sudah sudah saya menangkapi bagaimana tangkapannya ya tadi tanggapan dari petugas tetap betul menanyakan dugaan protensinya, indikasinya nah, nanti akan kami update ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPH ini mengawasi itu jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini siapa saja sih aparat hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini termohon tentu termohon itu adalah mulai dari Bapak Kapolda CQ Direktur Resesi Umum Kriminal Direktur Resesi Kriminal Umum Kolda Jawa Barat sampai penyidiknya kan kemudian di pengadilan negeri Bandung ya, mulai dari ketua pengadilan sampai hakim yang menangani memeriksa peradilan ini gitu terus kenapa nggak ke bawas EMA atau KAI kan memang tugas ke bawas EMA atau KAI kan memantau betul ada KAI sudah dan habis dari sini ke bawas Mahkamah Agung udah kami siapkan jadi untuk perilakunya kan itu dibawas nah ini untuk mengantisipasi atau untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam hal ini suap-menyuap itu ya, nanti kami pertimbangan terima kasih masukannya ya Bu nanti kami pertimbangan dengan tim ya akan pertimbangan nanti segera kalau memang diperlukan ya nanti akan segera komunikasi dengan kontras ya iya ini ibunya Peggy ini ibunya Peggy ini adiknya silahkan maju Bu jadi jadi saya awali dulu gini putusan pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup yang 1 8 tahun ya ketika kami baca putusan pengadilannya tidak pernah ya mengejar motif tidak pernah mengejar motif artinya kalau mengejar motif ya dengan fakta pisum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya ini adalah orang yang dendam kalau orang yang dendam orang yang kenal kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama nah ini 8 terbidana yang tidak kenal sama sekali sama korban ini kan sama 2 korban ini nah sehingga ya kalau ditelusuri mungkin di netizen juga banyak sudah bermunculan itu yang kemungkinan kenal apalagi dalam putusan itu geng motor monreker ya 8 orang itu tidak ada anggota geng monreker kemudian Peggy Setiawan juga tidak ada tidak kenal dengan 2 korban bukan anggota geng monreker justru ada tuh muncul yang di media sosial itu anak geng monreker itu yang anaknya berjabat itu jadi kami khawatir kan ya kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap dilindungi kan kemudian ini yang tidak tidak melakukan dihukum ya memang udah putusan pengadilan tapi kan temuan-temuan ini harus kami sampaikan agar masyarakat tahu agar ini menjadi nopum makanya sudah muncul kan digabar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Turudiana akan mengakui seperti itu nah kemudian ada beberapa saksi kaya Okta Pram Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu sebagian 5 terpidana itu jadi tidak melakukan nah jadi kami khawatir asal nangkap saja kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa ya tapi tetap dipaksakan sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu kan kami khawatir pasti ada mohon maaf ya kami menduga kan ada suwak nanti kan nah itu silahkan itu sudah selesai tapi buat Pegi Setiawan kami kawal ke berbagai lini ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini kami butuh keadilan sebenarnya karena klien kami ibu-ibu anaknya ibu ini ya Pegi Setiawan ini tidak melakukan ada di Bandung BAP nya juga ya saya buka itu dalam BAP nya dapat salinan semuanya tidak tahu jawabannya orang tidak melakukan bagaimana itu silahkan mau ke ibu ini banyak ibu yang membantuin mas Pegi katanya merasa bahwa mas Pegi itu tidak bersalah dan bukan namanya banyak yang membantuin ya Alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh litigen yang mendukung anak saya saya juga sebagai seorang ibu emang anak saya tidak bersalah anak saya tidak melakukan kejahatan apapun anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya itu saja terima kasih 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 terima kasih